Halo Jakarta, Halo Hong Kong Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong Halo Jakarta Halo Hong Kong Masih di studionya RRI Voice of Indonesia Bersama saya Sekar Sari Dan Sam RTHK Radio Television Hong Kong Masih menikmati cuaca Jakarta ya Betul Yang kadang-kadang panas banget Kadang-kadang hujan Tapi lama-lama kayak Bang Toib Nanti gawat ini bisa lupa nanti istrinya ya Iya Gimana kabarnya Sekar pagi hari ini? Alhamdulillah sih sehat-sehat ya Di hari Minggu ini tempatnya healing-hiling Apalagi kalau yang mau healingnya itu nonton konser Ingat nggak? Kita sempat ngasih tau kalau di Hong Kong ya Mau ada konsernya Coldplay di bulan April Beberapa minggu yang beberapa episode yang lalu ya Iya Coldplay Sampai kalau nggak salah sampai 3 hari atau 4 hari Betah banget di Hong Kong Padahal di Indonesia Yang dari Indonesia juga mau nonton Coldplay Eh iya loh Banyak loh yang mau ke Hong Kong tuh ya Banyak ternyata Banyak banget ternyata Jangan-jangan Sam juga udah dihubungi ya Nih saya mau ke Hong Kong nih ya Mau nonton Coldplay Tapi Indonesia juga nggak mau kalah Karena di bulan Februari kita mau kedatengan Maroon 5 Maroon 5 Maroon 5 Maroon 5 Tapi saya kalau disuruh milih lebih suka Coldplay sih Kenapa? Hahaha Kemarin yang di Jakarta nggak dapet tiketnya Di Hong Kong aduh lumayan ya tiket pesawatnya ya Jadi ya udahlah Iya sambil jalan-jalan Iya Sambil jalan-jalan ke Hong Kong Iya nggak Tapi sebelum itu Kita ada apa Hong Kong itu banyak event juga Iya Live out the cinematic charm of Hong Kong Twilight of the Warriors Wall in Exhibition Jadi exhibition-exhibition ya Mengenai apa Film ya Setup-setup panggung Setup stage Setup kayak rumah-rumah begitu Itu akan diadakan Di airport ya di bandara Wow Hong Kong Jadi ketika Ini kan saya tiba nih ceritanya Saya mau Di Hong Kong Keluar Di arrival-nya Langsung ada set-up-setupnya itu ya Betul Ada yang Apa Tower Yang 6,5 meter Oh Ya Itu di reconstruction Seperti Old double story Building Oke Completely With a vibrant neon sign Of Kowloon Wall City Oke Jadi kayak jaman setup Di movie-movie Kayak lama gitu Teman-teman semua Kalau yang pernah dengar Eh pernah nonton Ya Yang film-filmnya Jackie Chan Tuh Andy Law gitu ya Paling terkenal tuh Itu Setupnya kayak gitu Diubah lah itu bandara Jadi seperti itu Di bandara international Hong Kong Dan ini kan sampai tanggal 20 November 2024 Jadi kayaknya nih ketika Sam pulang nanti Udah masih ada ya Si set-up-setupnya itu ya Masih ada Itu ternyata di arrival hall ya Di arrival hall Area A Of the airport Area A of the airport Lewat gak tuh nanti kira-kira Lewat ya Ada hall A Ada hall B Jadi di hall A Semoga nanti Sam ketika tiba di hall A Jadi nanti bisa langsung kirim foto-fotonya ke kita Biar kita lihat sekeren apa set-upnya Teman-teman semua juga bisa foto kirim ke kita Iya betul Oke Di episode kali ini juga kita punya spesial Tamu spesial reunian Wah Ngumpulnya di Jakarta Ngumpulnya di Jakarta Karena berbicara mengenai Halo Jakarta, Halo Hong Kong Yang summer pop-up Di Betul Bulan Agustus kemarin Masih inget sama salah satu performer Yang keren banget Yang ini apa Bisa nyanyi Bengawan solo udah pake bahasa Iya Terus bisa dangdut Tapi bisa sambil rap Iya kan Bisa nge-rap Kalau Mbak Nabila kemarin gak nge-rap Ini sambil nge-rap Masih inget siapa Teman-teman semua Nanti kita saksikan Iya Terkadang hidup Menggariskan misteri Yang takkan pernah Bisa aku pahami Seperti aku yang tak pernah berhenti Mencacalah menaklukkan hati Mereka bilah cobalah kau sedari Misteri ini harusnya disudahi Aku mencoba Sederhanakan ini Agar semua orang memahami Sama seperti di film favoritmu Sama cara akan kucoba Walau peran yang aku mainkan Bukan pemberhanku tak banyak Karena mereka tak ikut merasakan Indahnya hidup Jatuh hati padamu Sekali lagi Aku akan menjelaskan Berhenti buka pilihan bagiku Sama seperti di film favoritmu Semua cara akan kucoba Walau peran yang aku mainkan Bukan pemberhanku tak banyak Sama seperti di film favoritmu Sama seperti di film favoritmu Walau peran yang aku mainkan Walau peran yang aku mainkan Bukan pemberhanku tak banyak Sama seperti di film favoritmu Sama seperti di film favoritmu Aku takkan pernah bergerak Tak berguli yang aku mainkan Aku mainkan Aku mainkan Bukan pemberhanku tak banyak Bukan pemberhanku tak banyak Bukan pemberhanku tak banyak Sama seperti di film favoritmu Sama seperti di film favoritmu Sama seperti di film favoritmu Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong Halo Jakarta Halo Hong Kong Tadi kita sudah janjiin kita mau reunian Ada siapa di sini? Selamat datang di studionya Voice of Indonesia Mbak Eli Sukiyo Halo Jakarta Halo Hong Kong Masih inget dong ya sama lagunya kemarin Gimana, gimana, gimana Taika Ho Lete Tima, hai Hong Kong, keho ma Papai laiga Pensiun ya Mbak Eli selamat menempuh hidup baru Iya Gimana rasanya Langkah baru atau hidup baru Oh iya langkah baru ya Langkah baru Gimana, gimana rasanya kembali ke tanah air setelah 21 tahun Iya aku kayak, surprise aja ya kayak gimana Memulainya dari awal lagi kan Memulai dari awal lagi Ya kayak untuk penyesuaiannya tuh masih belum ini ya Belum 100% bisa capukan itu apa namanya Terbiasa 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 hidup di negeri sendiri Ya seperti kayaknya kayak di rumah Kalau biasa kita disana Kunci pintu Gak pernah keluar gitu kan Jadi kalau di rumah itu ibu saya selalu buka pintu Dibukain ya Dibukain Depan belakang semua dibuka Jadi kayak Rasanya gak nyaman Gak aman kayak gitu Terus saya bilang Kenapa harus dibukain semua Ya emang kayak gitu Katanya gitu Mungkin karena saya terlalu lama ya Disana memang semua serba Dibuka Dikunci Jadi gak ada tetangga-tetangga yang keluar masuk Ataupun tengok-tengok sini gitu kan Iya Kalau kita di kampung kan beda dengan di kota gitu kan Kemarin pas lagi di Hongkongnya itu gimana tuh Pas perpisahan Udah drama banget ya pasti ya Drama banget Selamat jumpa Ada beberapa temen yang mungkin gak berani Gak berani Gak berani dateng ya Gak berani dateng ya Takut Takut Angis Dan Alhamdulillah Kampung Dengan ini Organisasi yang Dari Mak Arief Apa itu Sekolah mengajikan Nah disitu Ada perpisahan Sambil Yasinan Seperti itu Untuk doa bersama Seperti itu Ya ini gak dibawa pulang nih Yang ditopi Gak dibawa pulang Pak Sem udah pulang sendiri Kak Sem Oh iya udah pulang sendiri ya Walaupun baru singgah gitu ya Iya Dan kebetulan sih ya Kita sama-sama ada di Jakarta ya Kak Sem Momen yang Berurut aku tuh spesial banget Momen ini tuh gak selalu ada gitu kan Walaupun gak bosen Kan di Hong Kong udah ketemu beliau nih Enggak gak bosen Di sini di Jakarta Beliau lagi Beliau lagi gitu Enggak ya Iya karena beliau adalah Seorang bapak yang menurut aku Mentoring Anak-anak PMI Pokoknya beliau ini Selalu kasih nasihat Ngasih petua Dan Apa yang diberikan beliau itu Nasihat dan petuanya itu Semuanya tuh bagus Untuk kita Oke kita kasih tetap tangan Aku juga terima kasih Saya kenal sama Kak Sem ini Sudah Dari tahun 2005 ya Selamat banget Terima kasih sama Kak Sem Kita udah Menjalin relaksesif yang sangat panjang Dan tetap baik Sampai hari ini Alhamdulillah Terima kasih Kok jadi ini ya Jadi Mengharubin lagi ya Eh Gak mau poni Kayaknya kita semua Ngomong-ngomong Kedepan Langkah kedepannya Itu bagaimana ini Langkah kedepannya Untuk sementara sih Saya Istirahat dulu Untuk Eli Sukiem Ini selain istirahat Istirahat ya Selain istirahat Ngebantuin Ibundalah Di rumah Buka usaha kecil-kecilan Usaha apa Ibu Ibu jualan rempeyek Sekarang Rempeyek Enak tuh Produksi 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 sendiri Dijual ke pasar Nanti kalau untuk yang ke Kak Semnya Aku kasih spesial Aku yang buat Waduh Kak Sem bisa gak Ibunya aja yang buat Ibunya yang buat Boleh dua-duanya gitu kan Yang mana lebih enak Iya ya Itu saya Sudah punya rencana Seperti itu sih Untuk Ada adonan khusus ya Ada adonan khusus Untuk melanjutin Usaha orang tua Barangkali kan Kalau rempeyekan Kita gak perlu Apa namanya Biaya tinggi ya Modal besar Terus Ibaratnya tuh dari Mojil kecil Menjadi besar Seperti itu Kalau kita buka Restoran kan Otomatis Restoran harus Langsung Ada tempat Ada semuanya Alat-alatnya Dan nanti kita harus Panggil Safenya Investasinya juga Tinggi Itu gak besar Seperti itu Jadi kalau Rempey yang paling enak Nah istilahnya Modalnya cuma kacang Kacang Gorengan minyak Sama tepung Gitu aja Sama tepung Tapi kalau dikasih ke saya Saya belum tentu Itu bisa jadi rempey Rempeyok Rempeyok Yang ada jadinya ya Itu Dan insya Allah Saya juga mau Ini kan Di Jakarta Ada rencana bertemu Dengan Ibu Wiwin ya Seorang direktur dari PT Apa itu namanya Perigil PJTKI PMI Insya Allah Saya ganti-ganti Beliau juga Jadi rencananya Mau menjadi apa tuh Mbak? Apakah Mengajari Atau Tergantung nanti Kemarin sih rencananya Kita Saya pengen jadi Pengajar Bahasa Sama juga Untuk Praktek Masakan Seperti itu Ngajarin Masa Ngajarin Cara kerja orang Hongkong Supan santun Di Hongkong Seperti itu Jadi kita Tularkan Apa yang kita punya Pengalaman selama di Hongkong itu Kita Ajarkan kepada Calon pekerja migran Yang akan dikirim ke Hongkong Sehingga Mereka nanti Akan siap Untuk menghadapi Situasi Apa yang terjadi Di sana Gitu Karena kan Majikan Hongkong kan Gak semua sama kan Ada yang Kadang-kadang Rewel Seperti itu kan Kadang ada yang Yes pokoknya Macem-macem lah Karena memang Saya di Hongkong Sudah Gak satu majikan kan Sudah beberapa majikan Jadi sudah Tau lah Sifat-sifat mereka Seperti itu Saya rasa yang paling penting Ya Saya rasa yang paling penting Adalah Mental Mental Iya Misalnya Gen Z Atau Generasi sekarang ini Saya rasa Mentalnya tuh Mental Kalau dibilang mental Tahu ya Kalau orang jauh mental Lusup Strawberry Harusnya Mental batu Betul Di Injek-injek Dilempar juga Gak Masih tetep Masih tetep Jadi batu Berarti emang cocoknya tuh Biar kuat mentalnya Dikirim dulu ke Hongkong Gitu ya Digebleng dulu disini Digebleng dulu disini Dikasih tau dulu Jangan langsung ya Jangan langsung Dan kebetulan Waktu saya berangkat ke Hongkong itu kan PT-nya saya juga Digebleng dengan mental Seperti itu Digebleng mental dulu Jangan Gen Z sekarang tuh Dengomeli dikit ya Nangis Sudah lapor agent Saya mau pulang Saya mau pulang Kita sudah Ngurusin agent beberapa itu kan Sudah tau lah Kelu besar mereka Iya Iya gak Tapi sekarang Sekarang juga Gimana ya Karena mungkin Terlalu banyak hak ya Jadi Dulu-dulu kan Kamu Iya gak Sorry Iya gak Kamu ini Iya gak Harus belajar Kalau sekarang Wah Sudah luar dikit-dikit Nangis Dikit-dikit Nangis Aduh Jangan kan di Hongkong Kak Sam Kemarin aja Ada Temen yang bekerja juga Di PJTKI gitu kan Kadang-kadang Dia curhat tuh Ke Facebook kan Anak-anak sekarang itu Diajarin Dikembleng sedikit Gitu udah Ah Kayak gitu Kayak Udah Udah ke down dulu Gitu Jadi Sebisa mungkin Nanti Tapi kalau saya benar-benar berada Di pekerjakan di situ Saya akan berikan Apa yang penting untuk mereka Yang penting untuk mereka Itu untuk mereka Karir musiknya gimana? Karir musiknya Ya Berjalan aja lah Nanti gimana Kalau ada job Mau sih Tapi kan kita kenalnya tuh Saweran Iya Saweran Biasanya sih Kalau di Ponorogo itu Di acara orang hajatan Pengantin Ataupun Kitanan Masih dengan nama Sukiemnya itu Karena kan Sukiem kan nama di Hongkong ya Ya tetap Tetap ya Walaupun dia kembali di tanah Tetap di bawah pulang Tetap di bawah pulang Ya lagi tinggalin Kirain tuh Bye-bye Hongkong Bye-bye Sukiem Oh tidak Karena Sukiem kan memang ada Satu kisah kan Di dalam lagu itu Ada satu kisahnya Seorang pekerja migran Yang asal mulanya Seorang gadis dari desa Ke kota Bermimpi lah intinya Untuk jadi Artis Kayak gitu Dan Alhamdulillah Kemarin Saya diundang juga oleh RRI Dan juga RTHK Dan intinya Kayak mimpi saya itu Jadi kenyataan gitu loh Walaupun Sekarang belum ada job Tapi gak apa-apa Yang penting kan Udah punya modal Dan itu tuh Kita nyaksikan sendiri ya Iya Memang keren Keren banget sih mbak Kalau orang bilang Kalau orang bilang Hoki gak kemana-mana Iya Iya Saya tetap optimis dari dulu Walaupun saya pernah ya Mengadu nasib di Jakarta Waktu tahun 2013 itu Keluar masuk Recording Apa Studio Studio Untuk Nawarin lagu Seperti itu Sampai saya dibohongin Sampai apa itu Sudah saya lakukan semuanya Dan mungkin Dari beberapa orang penting Vision Indonesia Yang Di Jakarta Itu udah tau Kayak gitu Oh Berarti cocok nih Untung gak love scam Gak love scam Nah ini Bukan Bukan Kalau itu real sih Dari kak Sam inget kan Yang waktu di acara kita Di tahun 2025 2005 ya Balik lagi 2005 ya kan Dari situ kan ada Itu Tim law Undang tim law itu Dan dari situ kita punya Apa namanya Relationship Untuk dari mereka Dan disuruh dari Jakarta Terus dibawa ke Television Ternyata disitu Hasilnya juga Nihil Gak apa-apa sih Usaha Pengalaman Pengalaman Anggep aja itu Pelajaran Yang paling mahal Bener Bener Emang harus seperti itu dulu Sih Jangan sampai berulang lagi Tapi terakhir Mbak Apa sih Hal yang paling penting Selama 21 tahun Ada di Hongkong Yang Mbak bawa Sampai saat ini Mbak bawa dalam hidup Mbak Dan Kalau gak ke Hongkong Gak akan bisa mendapatkan hal itu Selain uang tentunya Yang paling penting itu Adalah Pengalaman kerja Dan mungkin Kita bisa bertemu Dengan orang-orang Yang berbeda Ya kan Jadi kita bisa Ngetahuin Bisa belajar banyak Dari hal yang itu Dari hal yang baru Bisa belajar banyak Hal baru dari mereka Orang-orang yang kita kenal Seperti itu Dan dari sifat Sifat mereka Ataupun Tapi juga banyak Ada juga sih Kayak Apa namanya Scam-scam Kayak itu ada sih Iya Yang penting kan kita yang gak terkut Jangan terlalu Terutama untuk teman-teman PMI ya Jangan tergiru dengan wajah cakep Terus Katanya Apalah Jadi Tentara Jadi polisi Jadi apa Biasanya scammer yang dari Indonesia Itu seperti itu Ternyata mereka itu polisi Tentara gadungan Tentara gadungan Seperti itu Jadi hati-hati Itu teman-teman Dan juga Scam dari luar negeri itu Banyak banget Nah itu dia Ya makanya Kemarin kan kita sudah bahas Sama Dari seorang praktisi digitalnya ya Kita kedepannya akan coba Untuk mendatangkan dari Psikologisnya ya Oke Itu bagus Karena ini Masih terus ya Mengenai love scam ini ya Apalagi yang TNI Polri TNI Polri ini ya Oknum Kita menyebutnya oknum Karena mereka pura-pura Oke Mbak Eli Sekali lagi terima kasih Sudah datang ke studionya Voice of Indonesia Dan Semoga bisa lekas move on Dari Victoria Park Dan teman-teman ya Pasti itu berat Karena Memang Ya itu ya Karena memang Indah gitu ya Negaranya ya Betul Terus juga Orang-orangnya juga Hangat gitu Karena sama-sama orang Asia Yang merasa kita seperti Berada di rumah Dan itu yang membuat kita Susah move on Iya Yang penting Harus tabah Ya Mempekerjakan Atau Menindak lanjut Ya Apa juga harus tabah Dan harus Jangan Never give up Iya betul Never give up Itu selalu yang diberikan oleh Kak Sam Selama ini Nasihat dari Seorang ayah Jadi beliau ini Ayah kami Ayah kami di Hongkong Anaknya beliau ini Banyak banget Tampak ibu Tampak ibu Dari 160 ribu Anaknya Pak Sam Ada berapa Banyak pokoknya Baik Sekali lagi terima kasih Mbak Eli Sukses terus Dan selalu Terima kasih Terima kasih Kak Sekar Kak Sam Anda masih mendengarkan Halo Jakarta Halo Hongkong Siaran bersama Voice of Indonesia RRI Dan Radio Television Hongkong Wah seru ya Ngobrol sama Mbak Eli Ya Jadi ini juga ya Kebawah sedihnya ya Padahal dia yang ninggalin Hongkong Saya yang sedih Kalau Sam sih kayaknya Ya saya suruh balik lagi Saya balik lagi Ngongkong Aduh Kita ucapkan sukses ya Untuk beliau Semoga Banyak ini nih Banyak berkanya Untuk teman-teman semuanya Kalau dia mau training yang Yang apa Teman-teman lain kan Ya enak Yang namanya Pemberikan ilmu kan Mendapatkan ini ya Balasan yang Lebih-lebih nih Iya Oke Kita Kalau tadi Mbak Eli Move on Kita juga move on deh Kita move on sama acara apa nih Ini Asia Festival Asia Festival Ya this year katanya Hongkong mega event This year's program Of a rich and diverse Spectrum of dynamic Multimedia and performance Ya Concert By internationally acclaimed Pianis and vocalis Ya enak Jadi kita nih Selalu ya Masih dalam festival-festival Iya Ya Dan juga palace museum Yang mengadakan Ada apa Exhibition The origin of Chinese civilization Hmm Seru nih Exhibition feature Excavate Of the project Of well Important Arkeologist Discovery In the centennial Modern Chinese Arkeology Oh Ya itu dimana nih Ini di Hongkong palace museum ya Hongkong palace museum Okay Okay Drowling around Shangwan Features of different cultures Can be found here and there Today I found this exotic little shop Some people say that crystals Can heal and nourish the soul And purify the surroundings And art may have similar effect To experience the art and culture Of different places The upcoming Asia Plus Festival Is a good choice The second Asia Plus Festival Organized by the leisure And cultural services department Covers multimedia dance Concerts Musicals And dramas Films Workshops And more The festival presents the culture And art of nearly 30 Asian Middle Eastern And the Belt and Road countries Directed by Malaysian director E.C. Gan The award-winning drama Atonement Will be staged In which four actors Will play 18 roles With a superbly designed stage The audience can follow the protagonists To unravel the mystery Does the decoration here Remind you of any places? It reminds me of Turkey A very colourful country In the Middle East This year's Asia Plus Festival Presents a new Middle Eastern series Which blends the styles Of the Middle East And the West In the woven sounds Iranian ethnomusicologist And musician Mehdi Aminian And his ensemble Will perform music With traditional Persian instruments While the weaver sings And makes carpets Venues of this year's performance Are also very diverse After the rain Will be staged At a hidden hillside cavern At the Western Saltwater Service Reservoirs The latest special exhibition The Origins of Chinese Civilizations Has exhibits spanning over 4,000 years The Origins of Chinese Civilization Is held from September To February next year At the Hong Kong Palace Museum It brings together Nearly 110 precious objects From across the country Including 16 grade 1 national treasures Tracing the historical context Of the origins Formation And development Of Chinese Civilization The exhibits come from 14 cultural and museum institutions In Beijing Gansu Liaoning Shanxi Henan And other provinces and cities As well as Hong Kong Covering Nine archaeological cultures And nine major archaeological sites The exhibits range from the middle And late Neolithic age To the Shah Dynasty It's certainly a gem If you are interested In the origins of civilization Ya tadi sudah diputarkan video Ya Dari Mega Hong Kong Mega event Jadi makin gak bisa move on lagi nih Sama Hong Kong Palace nih Tapi memang dari sana tuh Pemandangannya bagus banget loh Sam Betul Bagus banget ya Dan teman-teman juga bisa mengunjungi ya Event-event ini Check out Hong Kong Mega event Oke Ini ada komen Dari Yang sudah lama gak komen nih Jadi ini juga pendengar setianya Halo Jakarta, Halo Hong Kong nih Ini fansnya Pak Sam nih Muncul lagi nih Mbak Zoplo Halo Halo Zoplo Halo Zoplo Halo Zoplo Baru komen lagi Ah Zoplo Wele wele Ini Mbak Zoplo Komen di episode terakhirnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong Yang kemarin gak sempet ketemu Mbak Zoplo nih Pas bulan Agustus Katanya padahal mau nyamper nih Sam Tapi dia gak jadi Mungkin bisa ketemu di lain kesempatan ya Dia bilang Halo Jakarta, Halo Hong Kong Halo Hong Kong, Halo Indonesia Apa kabar Mbak Sekar dan Kak Sam Sehat selalu dan sukses Terima kasih Saya sehat-sehat Semoga Mbak Zoplo juga sehat-sehat Sam gimana kabarnya kata Mbak Zoplo Sehat-sehat amin Selalu diberi kekuatan Amin Ada lagi? Sudah itu dulu nanti Sudah itu lagi ya Karena waktunya ya Karena waktu yang terbatas Tapi jangan khawatir Kayak yang kemarin-kemarin ya Yang belum baca Dibacain kita akan bacain terus kok Sampai disini saja ya Kebersamaan kita Karena Sam akhirnya harus pulang ke Balik ke Hong Kong ya Balik kampung Balik kampung lagi Oke sampai jumpa Sampai jumpa Bye 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 Anda telah mendengarkan Halo Jakarta Halo Hong Kong Siaran bersama Voice of Indonesia RRI Dan Radio Television Hong Kong Terima kasih.